Unjuk rasa ratusan warga di Kabupaten Sianjur siang tadi berjalan ricu. Kericuhan terjadi karena seorang warga menghina para pengunjuk rasa saat masa menuju ke Gedung Dewan. Ratusan warga tersebut menuntut oknum perwira Polores Sianjur diberhentikan dari kepolisian karena arogan saat bertugas. Kericuhan terjadi di jalan Kiai Haji Abdullah Binuh, Kota Sianjur, Rabu Siang. Masa yang tergabung dalam persatuan warga Sianjur peduli Polri tiba-tiba baku hantam dengan seorang warga. Masa tidak terima ucapan seorang warga kepada para pengunjuk rasa yang melintas menuju Gedung DPRD Sianjur. Kericuhan akhirnya terhenti saat koordinator aksi melerai. Masa yang terdiri dari supir angkot, mahasiswa, dan ormas kemudian menuju Gedung DPRD Sianjur untuk bertemu Komisi 1 DPRD Sianjur. Dalam audiensi kali ini, kepolisian juga dihadirkan untuk memberi keterangan terkait tindakan arogan oknum perwira Polores Sianjur saat bertugas. Menurut koordinator aksi, kedatangan mereka ke Gedung DPRD untuk mengadukan tindakan arogan oknum perwira Polores Sianjur yang selalu diluar prosedur dalam bertugas dan memakai kekerasan. Para pengunjuk rasa juga membawa seorang warga korban tindak kekerasan perwira tersebut. Para pengunjuk rasa pun berharap kepolisian bekerja secara profesional serta mengayomi masyarakat. Nah ini sebetulnya mendorong atas munculnya arogan yang dilakukan oleh oknum polisian di Kores Sianjur ini yang memang beberapa kali dia telah melakukan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya, beberapa kali dia melakukan hal-hal yang memang di luar koridor. Ya salah satunya mungkin ini ya mudah-mudahan ini Bapak Kapolri juga mendengar karena ini adalah salah satu otom dari Polri yang melakukan tindakan-tindakan yang luar etika dan sangat-sangat sadis sekali. Sementara itu pihak Polres Sianjur yang juga hadir dalam audiensi diwakili Kepala Bagian Operasional Polres Sianjur Kompol Warsito mengatakan pihaknya akan melaporkan hasil pertemuan dengan pengunjuk rasa kepada pimpinan dan selanjutnya akan ada penindakan.